Dokter, ini saya lagi merawat orang yang COVID-19 Confirm positive dengan CT value sekian Kalau napasnya masih 22 kali per menit maka dalam batas normal ya Kalau lebih dari 24 kali per menit, wah itu sesak banget itu Sebaiknya segera ke rumah sakit Aduh ini kalau pakai oksigen 15 liter baru lumayan enak nih napasnya Aduh, itu biasanya udah berat sekali ya Karena kalau bantuan napas sampai harus 15 liter Itu udah gak cukup pakai oksigen kanul Yang cuma pakai hidung aja itu udah harus pakai sungkup tuh biasanya ya Jadi karena itu gak bisa sebenarnya Hai Sobat Dr. Vito, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik ya Namun kalau Anda lagi sakit, mudah-mudahan Anda cepat pulih juga Nah ini adalah pesan dari saya untuk orang-orang yang sedang merawat Mungkin anggota keluarganya yang menderita COVID-19 Nah gimana cara kita merawat mereka? Ya satu, jelas dengan ruangan terpisah Kalau ruangannya gak bisa dipisah, maka Anda sebaiknya pakai masker terus Dan jaga jarak senantiasa Ya dengan jaga jarak dan pakai masker, risiko penularan sangat kecil Kalaupun dia positif COVID-19 Dan Anda satu ruangan dengan orang yang positif COVID-19 Tapi kalau Anda jaga jarak, bersih, selalu cuci tangan Dan dia selalu pakai masker yang sakit Maka harusnya risiko penularan tetap kecil kok Jadi tenang aja Memang aku tahu bahwa tidak semua orang punya rumah yang besar, yang luas Dan punya kamar yang banyak, kadang-kadang mereka tetap harus tinggal di ruangan yang sama Jadi karena itu ketika tidur pun Anda tetap jaga jarak minimal seenggaknya 1 meter Ya Dan ketika Anda merawat, ingat bahwa tidak bertukar alat makan Kalau Anda memberikan makan kepada orang yang sakit tersebut Ya udah, Anda yang kasih makan Tapi Anda makan setelah itu, udah setelah bersih-bersih dulu semuanya ya Bersih-bersih tangan, cuci tangan Lalu Anda pakai juga tentunya alat makan yang lain Kalau Anda pakai alat makan yang sama, tapi cuci dulu ya Cuci dulu dengan bersih Dengan deterjen dan juga dengan air mengalir Maka virus akan mati Kalau Anda cuci dengan bersih, dengan sabun, pasti mati virusnya Jadi Anda aman-aman aja sebenarnya Ingat ketika Anda misalkan mesti bukan bantu cuci baju ya Ketika si sakit buka bajunya Maka supaya tidak sampai terjadi penularan Maka sebaiknya sebelum kita sampai cuci Itu ada baskom dulu tuh isinya air deterjen Atau kalau perlu malah air panas ya Supaya nanti ketika nanti waktunya kita cuci, kita juga gak ketularan Intinya kan sebenarnya kita udah tahu bahwa di air liur yang menempel Itu akan ada virus yang bisa menulari orang lain Sehingga tenang aja Kalau Anda cuma pegang, itu gak otomatis menular Jadi kalau Anda pegang gitu, gak otomatis menular Kecuali kalau Anda pegang, Anda ngupil atau Anda pegang kucak-kucak mata Atau Anda pegang lalu lap-lap mata Nah itu baru cenderung bisa menular Karena itu sepanjang Anda cuma pegang saja Sebenarnya itu tidak menular Ketika Anda cuma pegang saja, itu oke Dan apalagi kalau misalkan masih sanggup Orang yang sedang sakit itu Dia buka bajunya Atau dia mau tukar bajunya Atau tukar spraynya Itu dia taruh dulu di dalam air isinya deterjen Atau air panas ya Yang bisa juga kadang-kadang ada orang yang ekstra banget tuh Air panas juga, dikasih deterjen juga Ya boleh lah kalau emang bisa Tapi seenggak-enggaknya Air isi deterjen aja itu udah membunuh virus kok Makanya kan orang berenang sebenarnya boleh kan Karena kalau di air yang isinya kaporan itu Dia juga udah membunuh virus juga Nah karena itu Dengan cara seperti itu Kita bisa merawat orang yang sedang sakit COVID-19 Lalu bagaimana tuh nanti Kalau di rumah ada pasien misalkan sesak Atau mungkin demam Kita harus buktikan bahwa pasien ini Memang dalam keadaan terkontrol Atau dalam keadaan stabil-stabil aja Ya karena itu Perlu sekali 3 alat utama Satu pakai alat tensi Yang kedua adalah pakai alat saturasi Atau oximeter Yang ketiga Pakai temperatur Jadi kalau kita lagi lapor Dokter Ini saya lagi merawat orang yang COVID-19 Confirm positif Dengan city value sekian Yang dilaporkan gejalanya dulu nih Gejalanya adalah sekarang demam Oh itu dia sesak Nah ikut kalau misalkan dia demam Ukur temperatur Kalau emang sesak itu napasnya Kalau napasnya masih 22 kali per menit Maka dalam batas normal ya Kalau lebih dari 24 kali per menit Wah itu sesak banget itu Sebaiknya segera ke rumah sakit Lebih dari 24 kali per menit Napasnya sebaiknya segera ke rumah sakit Tidak ada tempat untuk merawat di rumah sebenarnya Ya karena itu segera ke rumah sakit Bagaimanapun carinya harus dicari Saturasi oksigen di bawah 65 Udah segera cari rumah sakit deh Takutnya nanti ada apa-apa ya Karena itu batasnya tadi ingat Kalau misalkan demam gak turun-turun 38 terus Atau misalkan orangnya Tensinya cenderung turun Di bawah 90 atasnya tuh ya Lalu Kalau misalkan nih Detak jantungnya Misalkan 120 kali per menit ke atas terus Nah itu adalah salah satu tanda bahwa Aduh ini kayaknya di rumah gak bisa dirawat nih Ya karena orang demam sih memang Heart rate-nya naik ya 110 mungkin 108 102 kali per menit Tapi kalau 120 ke atas Itu udah gak bisa dirawat di rumah Itu harus segera ke rumah sakit Apalagi kalau napasnya ternyata 30 kali per menit Gimana cara hitung napas? Cara hitungnya adalah Kita lihat Pas Jarum panjang di 9 Misalnya Hitung sampai jarum panjang di 9 lagi Napasnya ada berapa? Satu menit Kalau dia ada isolasi sendiri di rumah Suruh dia videoin Hitung dalam semenit Napasnya dia berapa? Kan bisa di videoin kan? Coba Liatin dadanya Gerak naik turun-naik turun berapa ya Kita bantu dia untuk menghitung Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita memantau orang-orang yang isolasi mandiri di rumah Apakah memang dia ini sudah harus segera ke rumah sakit atau oke ini masih lumayan bisa Saya ingatkan sekali lagi Satu Kita pakai alat tensi Cara makanya gimana? Kalau tensi dari bawah 90 itu udah gak bisa tuh di rumah Ya kan ada tuh 90 per 60 misalnya gitu ya 120 per 80 ya Tapi kalau atasnya itu Terus S-Y-S Sistolik ya Di bawah 90 Jangan deh Sebaiknya segera ke rumah sakit aja Yang kedua Heart rate Detak jantung Biasanya kalau ada di Alat ukur tensi itu Atau alat saturasi oksigen Ada tuh dia kelap-kelap-kelap-kelap Dan ada hatinya Biasanya bentuknya Nah itu adalah detak jantung atau heart rate Kalau angkanya itu Di atas 120 kali per menit Itu udah gak ada tempatnya Dirawat di rumah Ya harus segera ke rumah sakit aja memang Jadi walaupun susah carinya Ya harus dicari Memang gak bisa dirawat di rumah Jadi harus siap-siap Bukan karena Aduh rumah sakit penuh nih Tunggu di rumah aja deh, ya tambah nggak dapat pasti Ya, karena itu tetap harus cari rumah sakitnya Lalu yang berikutnya adalah Kalau lihat saturasi oksigen di bawah 95% Nah, itu udah cari aja deh Apalagi kalau dibilang Aduh, ini kalau pakai oksigen 15 liter baru lumayan enak nih nafasnya Aduh, itu biasanya udah berat sekali ya Karena kalau bantuan nafas sampai harus 15 liter Itu udah nggak cukup pakai oksigen kanul Yang cuma pakai hidung aja Itu udah harus pakai sungkup tuh biasanya ya Jadi karena itu nggak bisa sebenarnya Nah, karena itu Kalau misalkan Anda Mengalami atau melihat Orang di rumah yang Anda rawat seperti itu Anda sebaiknya segera cari rumah sakit aja Temperatur juga Kalau misalkan panasnya nggak turun-turun Panas terus 38 derajat terus Nah, itu sebaiknya Anda segera cari rumah sakit juga Nah, ketika kita merawat pasien tersebut Maka kita harus perhatikan Pengukuran ini dilakukan pagi, siang, malam Jadi minimal 3 kali Dan, kalau memungkinkan Bawa atau pesan pemeriksaan lab ke rumah Nah, jika memang memungkinkan juga Kita bawa untuk foto Ya, fotocitis kan untuk Ronson Kalau ada bercak-bercak banyak Maka itu biasanya adalah paru-paru basahnya Dari COVID-19 Atau viral pneumonia Maka sangat berat sebenarnya kalau dirawat di rumah Harusnya di rumah sakit itu ya Terlepas dari apakah memang Ada kamar apa nggak Tapi kita harus susah cari Atau misalkan punya comorbid Misalnya ada hipertensi Atau penyakit jantung Penyakit paru sebelumnya Ada asma Atau pernah stroke Maka itu kita harus sedia nih Ini harusnya sebenarnya ke rumah sakit Sambil nunggu-nunggu di rumah nggak apa-apa Nunggu dalam arti nunggunya aktif ya Bukan nunggu pasrah Nunggunya aktif Tetap cara rumah sakit Supaya bisa dirawat di rumah sakit Ya, syukur-syukur kalau sembuh di rumah Tapi kita kan harus persiapkan Yang buruknya gimana gitu kan Nah, lalu yang lain-lain lagi adalah Kalau kita misalkan Lihat Wah, ini kok nggak ada perbaikan nih Seseknya makin berat Lalu udah gitu Batuknya ada terus Ya, malah makin berat sekali Tidur nggak bisa Makan lemes banget Mual-muntah terus Nah, itu berarti tidak ada tempatnya dirawat di rumah Karena makan juga nggak bisa Jika itu susah Harus ke rumah sakit aja Kalau gitu Nah, sekali lagi Kalau memang ternyata Masih bisa dirawat di rumah Dan pasiennya misalkan Sembuh dan perbaikan Kita harus tenang-tenang aja Ya, karena apa? Ada parameter lain kan Kalau misalkan ada di dimer-nya tinggi Kita boleh kasih pengencer darah Itu harus dengan petunjuk dokter Karena pengencer darah itu Adalah obat yang khusus Dan itu beda dengan orang yang Pernah serangan jantung Atau pernah operasi bypass Lain tuh pengencer darahnya Ada juga kadang-kadang perlu tambahan antibiotik Biarkan dokter yang menentukan Untuk memberikan antibiotik juga Jadi jangan kita yang menentukan Atau mengganti antibiotik sendiri Nah, kalau emang gejalanya sekarang perbaikan Misalnya ya sudah Kalau gitu Kalau emang perbaikan Oke, nggak apa-apa Tunggu aja sampai sembuh Nanti swab lagi kapan? Nantilah tunggu minimal 2 minggu lagi Setelah sakit yang pertama Setelah gejala pertama kali muncul Baru di-swab Jangan buru-buru Ada juga orang tuh Sakit Masih batuk-batuk Seseknya belum banyak berubah Ya, di-antigen terus Swabnya anti-gen lagi ya Disiap 2 hari 3 hari sekali di-swab lagi Ngapain? Nggak perlu Udah Ya, pasti masih reaktif lah Orang masih sakit Udah gitu masih baru lagi Masih 5 hari kan Jadi karena itu Nanti aja Nggak usah boros-boros Pemeriksaan swab ya Nah, ketika sudah masuk masa penyembuhan Dari 14 hari Boleh Anda coba swab Ketika swabnya masih positif Ya, berarti Dia memang masih dalam Masa penyakitnya Atau masa penyembuhan Tapi mungkin Bangkai virusnya masih ada Kan Anda sudah tahu juga kan Tapi kalau misalkan Sudah negatif Berarti ini adalah persiapan Mungkin memang Ini long covid sindrom Sudah pasti Karena swabnya sudah negatif Tapi masih mendirat sakit Nah, tinggal merasakan Pemulihannya aja Nah, itu harus sabar Dan harus tentunya Tetap makan makanan yang sehat Jadi bukan asal makan banyak Tapi makan yang sehat Bisa konsumsi juga Suplemen vitamin dan mineral Kalau memang ternyata Makanannya mungkin Dianggap kurang cukup bergisi ya Kadang-kadang ada orang kan Nggak bisa nih Makan yang kayak gini Oh, nggak masuk di mulut Yaudah deh Yang penting makan dulu Sisanya vitamin dan mineralnya Lewat suplemen ya Gitu kan Atau dapat juga antioksidan Oke, jadi Ingat sekali lagi bahwa Pantang menyerah Perhatian dari keluarga Sangat penting Untuk bisa membantu penyembuhan Bagi orang-orang yang sedang Mengalami sakit Wajar kalau dia stres Atau mungkin dia gelisah Atau mungkin dia malah marah-marah Sama kita yang ngerawat dia Jadi karena itu yaudah Kita tahu aja lah Bahwa yaudah lah Kita ngerti perasaan dia gimana Orang sakit namanya Udah pasti gelisah Jangan dikasih kabar yang buruk terus Nggak usah kasih lihat Ada hoax-hoax lah Mengenai obat ini lah Obat itu yang belum jelas Kita yang filter Buat si orang yang sakit Jangan biarkan dia stres Dengan orang yang ini Angka yang meninggal banyak Udah, kasih tau dia Angka yang sembuh aja Dia cepat sembuh Kalau gitu kita kasih dia semangat Bantu dia Ajak dia berdoa Menurut percayaan dia gimana Supaya dia juga Bisa punya pikiran yang Selalu semangat dan optimis Oke Semoga ini berguna Anda boleh share ini Supaya semua orang Makin pintar Makin cerdas Dan makin cepat sehat juga Sampai ketemu lagi Dapatkan informasi medis Langsung dari Twitter Tito dengan subscribe channel Youtube ini Anda juga bisa membagikan Semua informasi berharga di sini Dengan cara share ke teman-teman Atau kenalaman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax